Untuk mengetahui informasi terkini mengenai harga bahan pokok pasca libur lebaran, kita sudah terhubung dengan rekan Syahresa Zanski di Pasar Parmera, Jakarta. Selamat siang rekan Syahresa. Bagaimana laporan Anda mengenai harga kebutuhan pokok di sana? Benarkah melesat cukup signifikan? Ya baik, Prisa Anggi dan juga Pemirsa benar sekali bahwa terjadi lonjakan terhadap kebutuhan ataupun komoditas pangan yang diedarkan di sejumlah pasar termasuk di Pasar Parmera. Tempat saya melaporkan saat ini di mana kami tadi baru saja menemukan ada begitu sorotan dari masyarakat maupun pedagang soal harga kebutuhan sayur mayor yang diperjual belikan di tempat saya melaporkan saat ini. Seperti salah satunya adalah bawang merah yang cukup melonjak signifikan hingga dua kali lipat sejak satu bulan terakhir di mana dari harga awalnya dibanderol senilai Rp40.000 dan per hari ini menjadi Rp80.000. Sementara untuk sayur mayor lain seperti tomat juga mengalami kenaikan yang signifikan dari harga awalnya Rp25.000 dan per hari ini menjadi Rp30.000. Beralih ke berbagai komoditas lain seperti daging-daging yang diperjualkan di sini ada daging sapi yang turut jadi sorotan karena harganya kian bertengger di angka Rp140.000 dari harga awalnya yakni sekitar Rp100.000 hingga Rp130.000. Tadi kami juga berbincang oleh sejumlah pedagang bahwasannya faktor daripada kenaikan harga ini karena adanya gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu sehingga ini berdampak terhadap komoditas pangan yang tersedia di pihak memasok dan juga terpaksa membuat para pedagang ini harus menyesuaikan harga sesuai yang ada di pasar induk. Namun untuk berbagai komoditas yang mengalami penurunan ada untuk berbagai cabai seperti cabai merah, cabai rawit yang turun dari sekitar angka Rp70.000 hingga Rp80.000 dan per hari ini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Namun terlepas dari adanya naik dan turun harga komoditas tadi mereka maksudnya masyarakat dan juga pedagang berharap agar pemerintah bisa bergerak untuk menekan harga kebutuhan pokok kembali menjadi normal sehingga kebutuhan masyarakat baik itu para pedagang dan juga pembeli bisa kembali seperti semula kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sepekan pasca lebaran 2024. Prisca Anggi, sementara itu. Untuk informasinya, selamat siang dan selamat bertugas kembali.